Depok Perso terungkap fakta baru dalam kasus telegram yang tewas usai melakukan sudut lebak di sebuah klinik kecantikan di kawasan Depok. Polisi menjelaskan pasien di klinik kecantikan ini sudah pernah alami hal serupa pada tahun 2023 lalu. Beruntung, nyawa pasien itu masih bisa diselamatkan. Pihak kepolisi yang terus melakukan penyelidikan terkait kasus tewasnya wanita asal medan bernama Elananda usai melakukan prosedur sedut lemak di salah satu klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Sejumlah saksi pun telah diperinsa oleh polisi guna menggali keterangan ihwa adanya dugaan malapraktik. Ternyata, kasus dugaan malapraktik dalam prosedur sedut lemak ini pernah terjadi pada tahun 2023 lalu. Korbannya yaitu seorang pasien asal Bandung, Jawa Barat. Beruntung, pasien itu tak sampai merenggang nyawa. Ia kemudian melaporkan klinik ini ke polisi. Akan tetapi, laporannya kemudian dicabut sebab korban dan klinik sepakat untuk menempuh jauh restoratif justice. Dua, tiga itu pernah ada laporan yang sama. Jadi, sudah diselesaikan, dicabutkan. Jadi, laporan dicabutkan. Kasusnya serupa kok? Sama. Ada kesempatan antara rumah sakit dan klinik dengan korban. Ya, masalah korbannya kan masih tidak ada. Seperti diketahui, Elananda Sariha Sibuan, wanita berusia 30 tahun, tewas usai menjalani proses sedut lemak di klinik kecantikan Depok, Jawa Barat pada tanggal 22 Juli lalu. Korban sempat dilarikan ke sebuah rumah sakit yang ada di Margonda, Depok untuk mendapatkan tindakan medis. Namun, korban diduga sudah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit. Sikrullah Subi, BTV, Depok, Jawa Barat